Ya, bahasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Kusnur itu kenal dengan namanya Joko Widodo, bukan begitu? Kalau tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin kalau belum kenal Saloman ya belum kenal. Ani sendiri kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu, karena waktu saya haji kejualan tahun 2006, saya diantarkan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu tiga jatuh. Belum, sudah kenal, sudah di maluk otak. Sudah kenal, disini mungkin Ani tahu kan maksudnya hanya saya. Jadi Bambang Tri sama Kusnur ini, kalau ini kan berdapat, kira-kira sudah kenal dengan Pak Jokowi itu, kapan tidak tahu ya. Bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Menurut Anggir, secara hukum, bisa enggak? Kalau niat itu kan sebenarnya, kalau kita kontaknya hukum positif, tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada, kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi segitanya, ya berarti niat itu tersambung. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasannya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud bisa dijelaskan. Tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun, itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan menutup kepadamu ini. Jadi saya hanya secara umum saja sebagai gambaran semua di sini. Bahwasannya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Kusnur itu kenal dengan namanya Joko Widodo. Bukan begitu? Kalau tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin kalau belum kenal salaman ya belum kenal. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya dah kenal. Kemudian ini, kalau dalam media sosial, dalam media sosial itu kan ada menyebutkan atau menginformasikan. Padahal mungkin yang ditujuh itu salah satu, bukan yang ditujuh itu hanya seseorang. Nah, kemudian ada orang lain yang merasa ternyata kepentingannya itu atau privasinya ternyata juga tersentuh atau tersinggung. Nah, kemudian dia sendiri secara internet, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kantor. Sebenarnya dalam bentuk apa ya untuk melindungi privasi dan kepentingan dia itu? Ya, karena yang bisa dia lakukan, dia misalkan meminta tolong kepada orang yang mengerti media sosial, ya. Atau dia coba mencari informasi kepada televisi, misalkan kan hampir setiap hari televisi itu memberitakan hal yang sifatnya viral. Jadi informasi itu boleh didapat dengan cara apapun begitu menurut pendapatan saya, Bapak. Kemudian itu kan masih dinilai secara imateria, ya saya contohkan aja lah. Guru di situ, kemudian dia menasihatin anak didiknya. Ini loh kalau kamu itu bekerja keras, kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten Youtube itu. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan untuk penjelasan itu secara gablang lagi. Nah, itu kan secara imateria. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan. Karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya nggak. Kalau orang tuanya itu kan bisa dihitung juga secara material, nggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi misalkan dia karena perbuatannya, dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didiknosi dari kepala sekolah menjadi guru biasa, atau mungkin menjadi kepala perpustakaan, malah orang. Begitu, Pak. Berarti itu ada kepentingan hukum juga ya? Iya. Oke, terima kasih, Tuh Satya. Terima kasih, Tuh Satya.